KEMELUT RUMAH TANGGA Kalo misalnya kita ga mau nemuin gimana, saya ibunya, saya yang merasakan selama ini udah cukup, saya yang disakitin jangan sampe nanti anak saya juga ikutan disakitin, makasih, bapak yang seperti apa dulu yang harus saya tangis ya, suami yang seperti apa dulu yang harus saya sedihin, saya yang-saya yang ingin air mata dong. Masih menyimpan sakit hati yang teramat dalam kepada Angie, Ayu Ting Ting justru mengaku tidak mengalami trauma untuk menjalin hubungan dengan pria lain. Lalu benarkah Ayu sudah siap membuka hatinya untuk didekati pria lain yang akan menggantikan posisi Angie? Seperti apa syarat lelaki yang diinginkan Ayu untuk mendampinginya kelam? Trauma, enggak lah yang-enggaknya semuanya begitu. Tidak, ada yang mau deketin ya? Ya, baru gue mau ngomong. Nih, padahal ngedeketin saya laki-laki. Setiap hari, ada di rumah saya, ada yang usaha di Yul. Oh, biar. Tadi ada syaratnya. Syaratnya harus jujur, baik, soleh. Kalo cocek lebih dari yang kemarin ya, Yuk? Ah, jadi dia. Kalo cocek, ayo. Ah, tau. Yang kemarin ngesel aja nih. Kalo jadi imam yang lebih baik. Beralih dari kisah Ayu Ting Ting yang siap kembali menata hidupnya bersama sang buah hati. Inilah kisah dari lokasi syuting senetron unggulan RCTI Tukang Bubur Naik Haji. Benarkah suasana lokasi syuting Tukang Bubur Naik Haji jadi heboh? Karena didatangi bintang tamu spesial, yaitu CEO MNC Group Hari Tanu Sudibyo dan Bapak Wiranto. Seperti apa keseruan ketika kedua sosok istimewa ini saat ikut berperan dalam senetron Tukang Bubur Naik Haji dan ikut mencicipi bubur ayam Haji Sulam. Nah, Alhamdulillah ya saya terus terang aja. Gak nyangka ya, nyambung juga. Sebenarnya improv-improv dia juga oke juga. Dia punya scene-nya itu ada beberapa dialognya, tapi banyak juga improv-improvnya. Dan Alhamdulillah nyambung. Saya suka itu. Cukup lama ya, di depan kamera sebenarnya. Tapi tidak dalam rangka main sinetron ya. Sehingga pengalaman baru kita di depan kamera, tapi juga ikut patuh kepada senariu yang ada ya. Saya kira ya tidak kesulitan, tidak ada kesulitan ya. Pak Hari Tanu juga. Suatu pengalaman yang baru. Tapi khususnya untuk sinetron Tukang Bubur Naik Haji. Saya ucapkan selamat karena per hari ini telah menempuh 1058 episode. Jadi satu rekod yang terbesar dalam sejarah sinetron di Tanah Ayah. Oh ya, dia datang ke sini. Ceritanya habis dari kerja bakti, langsung terus pengen makan bubur di sini ceritanya. Ya udah, di sini jadi makan bubur. Betul-betul makan lho. Enak katanya. Yang ini kebetulan ya. Kebetulan karena tadi habis baksos untuk korban banjir ya, kemudian mampir ke sini. Jadi ini semua alami ya. Iya, iya betul. Makanya tadi kita naik sepeda motor. Ya, karena banjir, kita gak naik mobil lagi. Supaya tidak terlambat, kita pakai sepeda motor boncengkan dengan Pak Hari Tanu ya. Pinjem. Satu-satunya Liga teratas Indonesia. Satu-satunya Liga teratas Indonesia. 22 gelap untuk merebut satu gelar tertinggi. RCT World Pertanian Indonesia Seperti di RCT. Saat ini saya melaporkan dari... Pemirsa, sesaat lagi akan ada Zeda Stalin. Yang akan menemani Anda. Zeda, ada kabar apa hari ini? Terima kasih, Intan. Pemirsa Silat Siang ini akan mengangkat kisah lain dari bakat Andi Arsil dalam bermusik. Seperti apa kepiawayan Arsil memetik gitar dan bernyanyi? Dan benarkah Andi Arsil sempat jatuh hati dan merasakan patah hati? Siapakah gadis yang sempat meluluhkan hatinya? Dan pada segmen Silat Spektakuler, simak pula ketika Bapak Wiranto dan Bapak Ritanu ikut dalam bermain sinetron. Tukang bubur naik haji. Dan pemirsa jangan lupa saksikan terus Intens. Tiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan Sabtu Minggu pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di RCTI.